Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Zepha S Nah guys, di kesempatan kali ini Saya akan review salah satu BHS tertua Yang ada di koleksi saya saat ini Ini dibikinnya itu Di tahun 2012 Untuk benangnya sendiri tentunya adalah Sutras Puncil 210 Untuk warna dan motif Kalian tisi, tinggal simak saja Videonya sampai selesai Dari awal sampai akhir Dan barangkali kalian berminat untuk meminang sarung ini Silahkan langsung cat saja PHA ke nomor yang tertera Di layar kaca kalian Ini harganya masih murah banget What it banget buat dibeli Ya, what it banget juga Buat di koleksi Karena seperti yang kita tahu bahwa harga Sutra BHS itu Ya, semakin kesini Semakin mahal Semakin tua, semakin mahal Jadi cocok banget buat investasi Ya, itu mau diuangkan Ataupun mau dipakai kembali Itu nilainya yang jelas Semakin mahal Nah, tanpa berlama-lama lagi Langsung simak saja Videonya sampai selesai Namun barangkali kalian belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dulu Karena saya yakin subscribe itu gratis Nah, ini dia guys Untuk penampakan kemasannya ya Ini pakai dompet dari kulit sintetis Cara membukanya Kalian tinggal tekan saja ke bawah Untuk yang bulatan hitamnya Nanti akan terdengar bunyi terap Seperti kalian Menguncinya lah Seperti itu ya Nah, kita lanjut buka saja Untuk isinya Dan warnanya seperti apa Simak videonya sampai selesai Dan barangkali kalian belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dulu Karena saya yakin subscribe itu gratis Nah, ini dia guys Untuk isinya Warna itu coklat ya Ini coklat apa Kalau menurut kalian Tapi kalau saya lihat di barcodenya Ya, ini warnanya itu Olip muda ya Jadi olip muda Untuk barcodenya Jadi ini motifnya itu CCT Ya, apa CCS Ya, kita lihat saja Pokoknya simak videonya sampai selesai Yang jelas ini sarungnya Antik banget Dibuat di tahun 2012 guys Sekarang 2023 Jadi dihitung saja Dan ini dia untuk barcodenya ya Tuh, 2012 Bulan 12 Warnanya sendiri Ini adalah olip muda Nah, ini cocok sih Kalau kalian Ingin mengoleksi Salah satu sarung tua ya Dari BHS Dengan benang sutras punsil 210 Dijamin semakin hari Semakin mahal Semakin antik Dan semakin dicari Jadi cocok lah Buat investasi jangka panjang Ataupun menjaga keuangan kalian Biar tetap stabil Intinya sih seperti itu Jadi kalau kalian punya uang ganggur Ya, 3 jutaan Ya, mendingan cari BHS Sutra Yang gradenya gold Kalau ada Kalau nggak ada Silver juga nggak apa-apa Karena BHS Sutra itu Semakin lama Semakin dicari Dan tentunya Harganya semakin Meroket Sangat tinggi Nah, ini kalian bisa lihat sendiri Untuk songketnya Ya, ini mirip CCS CCT itu memang mirip-mirip ya Untuk songket-songketnya Sih seperti itu Ada motif gerimisnya juga Di bagian warna coklat polosnya Jadi motif gerimis itu Kayak garis-garis kecil gitu Itu disebutnya motif gerimis ya Nah, mari kita lihat Lebarnya Biar terlihat jelas Detail motif Dan juga kombinasi warna Yang ada di BHS Sutra Tahun 2012 Ini guys Dan ini dia guys Untuk penampakan lebarnya Dari BHS Sutra Tipe CCS Jadi Apa namanya Ini warnanya itu Olip muda ya Cuman Bisa dibilang coklat aja Ya gitu ya Biar lebih mudah Ada kombinasi warnanya Ini untuk kombinasi warnanya itu Warna abu Dan ini untuk bagian tumpal belakangnya Tulisan BHSnya sendiri Ini mendatar ya Dan untuk tumpal belakang Dari bawah sampai atas Itu tidak timbul Bukan printing ya Karena ini sarungnya Tenun tangan semuanya Semuanya tenun tangan Secara keseluruhan Jahitannya dari atas sampai bawah Pinggir kanan sampai pinggir kiri Itu memang tenun tangan Jadi tidak ada campuran mesin Modern apapun ya Kebayang saja di tahun 2012 Jadi BHS itu masih berlimpah Ataupun masih banyak Buat Ataupun bikin Yang namanya BHS Sutra Ya Tidak seperti tahun-tahun sekarang Sudah tidak ada Kalian bisa perhatikan saja Dari jahitan Sampingnya Maksudnya Karena ini tidak ada jahit tengah ya Cuman ada satu Hanya ada jahit samping saja Bisa dilihat sendiri Dari jahitan samping Jahitan sampingnya ini masih Kayak pakai disebut Kayak dikecos gitu lah ya Jadi intinya tenun tangan Nah gimana guys menurut kalian What it kah buat dibeli Atau dijadikan sebuah investasi Silahkan tulis pendapatnya Di kolom komentar Nah barangkali kalian berminat Untuk meminang sarung ini Silahkan langsung cat saja PAWA ke nomor yang tertera Di layar kaca kalian Untuk transaksinya Diutamakan transfer langsung Ke rekening saya Kalau kalian ragu Bisa lewat Tokopedia Ataupun lewat toko Sopi Namun ada up harga Karena Kepotong biaya admin Nah ini dia guys Untuk Sekali lagi Untuk penampakan lebarnya Disimak saja Sampai selesai videonya Ya Karena kalau kalian nanti berminat Dan udah nyimak videonya Kalian tinggal langsung Transfer dan kirim alamat saja Ini dia Untuk bagian belakangnya Seperti ini Nah Kurang lebih sama ya Karena ini memang Motifnya sama Sarungnya sama Cuma satu ya Warnanya sama Cuma ini di bagian belakang Maksudnya bagian belakang itu Ketika dilipatan lah Intinya sih Seperti itu Dan ini dia guys Untuk Apa namanya Jahitannya Kalian bisa Saksikan sendiri tuh Jahitannya kayak gini ya Tuh Masih pakai tangan Dijamin ini Bukan pakai mesin modern Tapi ini masih Dijahit pakai tangan Nah Gimana guys Cukupkah videonya Kalau sudah dirasa cukup Saya akhiri Dan saya ucapkan Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa Barangkali belum subscribe Silahkan tekan Tombol subscribe dulu Akhir kata dari saya Ini Sarung antik Dan harganya Semakin mahal Tentunya Semakin banyak Dicari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih